Intro Pemirsa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia di rangkaian kunjungannya di Kalimantan Selatan terut hadir di SMK Negeri 3 Banjarmasin untuk mencanangkan gerakan menghafal Al-Quran Beginilah proses khataman Al-Quran yang dijalani para siswa dan siswi kelas 12 di Gedung Serbaguna Sekolah Menengah Kejeruan Negeri 3 Banjarmasin, Kompleks Semanda Kawasan Pramuka, Senin 10 April 2023 Terut hadir Ketua Umum DPP BKPRMI beserta jajaran yang disambut Kepala Sekolah Tokoh nasional ini melakukan pencanangan gerakan menghafal Al-Quran bagi pemuda Remaja Masjid Indonesia yang dimulai dari Kalimantan Selatan dari SMK Negeri 3 ini untuk Indonesia jadi semua sekolah untuk mengingatkan kepada murid-muridnya Al-Quran itu adalah panduan umat dimana saja justru itu Al-Quran ini perlu kita hafal dan selalu kita baca karena Allah akan memuliakan siapa saja yang selalu membaca Al-Quran baik di kalah senggang maupun di kalah senggir karena zikir yang paling after itu adalah membaca Al-Quran sehingga kita bersama-sama menumbuhkan jiwa Qur'ani di Banuah kita tercinta ini untuk mewarnai akhlak-akhlak dari anak-anak kita yang ke depan dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin umat pemimpin-pemimpin negara ini di kesempatan ini DPP BKPRMI menyalurkan bantuan dari Yayasan Assalam Filalamin Pimpinan Komisaris Jenderal Purnawirawan Syafruddin ada juga bantuan dari Yayasan Prabowo Subianto di safari Ramadan 1444 Hijriyah ini di momen buka puasa, Ketua Umum DPP BKPRMI bersama Kepala Sekolah meresmikan hadirnya restoran syari yang hadir di Borneo Syariah Hotel milik SMKN 3 sebagai wadah pembelajaran para siswa dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu yang datang makanan jelas halal, makanan jelas enak tadi kami dengan Ketua Komite, Kepala Sekolah, dan Sekjen saya menikmati makanan di sini luar biasa, top dan itu sip-nya adalah dari belajar-pelajar di SMK Negeri 3 itu SMK Negeri 3 top semoga ini SMK Negeri 3 Penyelmasin ini menjadi inspirasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia Ahmad Makhpur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya oh iya, like juga video-videonya, komen dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati